Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar Sinetron antep terpaksa menikahi tuan muda Bertemu lagi dengan Bang Mimin ya Dimana Bang Mimin disini akan memberikan bocoran Sinetron terpaksa menikahi tuan muda Yang pastinya ya guys bakalan semakin seru Dan semakin menarik lagi untuk kita saksikan Nah guys dimana di episode kali ini ya Abimana yang begitu sangat senang sekali Dan detik-detik Reno dijemput polisi di kantor Kucoro Kucoro yang tidak mau ikut campur Meminta Reno dan Anita untuk pergi meninggalkan rumahnya Nah guys penasaran dengan kelanjutannya Simak video ini sampai selesai Yang mana ya guys dimulai pada saat ya Abimana yang sudah mempunyai bukti Kejahatan Anita dan Reno itu Abimana pun disitu mengancam Anita Akan menyeret Reno ke kantor polisi Anita yang memohon kepada Abimana Untuk tidak membawa-bawa Reno Karena ini semua kesalahan dari dirinya Namun Abimana yang ingin memberikan pelajaran Ajaran kepada Reno itu agar dirinya berpikir Dan dimana di adegan lainnya ya guys Abimana ternyata diam-diam mengirimkan polisi ke kantor Kucoro Yang mana Abimana disitu bertujuan akan membawa Reno ke kantor polisi Dan dimintai pertanggung jawabannya Atas kejahatannya selama ini kepada Abimana dan juga keluarga Yang mana ya guys pada saat polisi berada di kantor Kucoro Kucoro yang begitu sangat terkejut sekali ya guys Karena melihat Reno yang sudah dibawa oleh polisi Anita yang meminta bantuan kepada Kucoro Kucoro untuk membebaskan Reno itu Namun ya guys Kucoro yang tidak mau ikut campur Dengan urusan mereka Kucoro pun menegaskan kepada Anita Untuk mengurus masalahnya sendiri Dan saya minta kalian pergi dari rumah saya Ternyata ya guys Kucoro disitu Sudah mengetahui semua kebusukan Anita itu Jadi Kucoro pun disitu Tidak mau lagi berurusan dengan mereka berdua Dan pastinya ya guys Semua aset yang Anita dan Reno miliki dari Kucoro itu Bakalan Kucoro tarik kembali Dan pastinya Anita dan juga Reno Bakalan menjadi orang miskin lagi ya guys Dan dimana di adegan lainnya terlihat disitu ya guys Abimana yang begitu sangat senang sekali Karena masalah sudah selesai Yang mana orang yang jahat-jahat Telah dibawa ke kantor polisi Abimana pun disitu ya guys Mengajak Hinanti dan Nayaka Untuk pergi jalan-jalan Yang mana ya guys Abimana disitu mengajak Nayaka Pergi ke tempat bermain Terlihat disitu Bukannya Nayaka yang bermain ya guys Malah Abimana yang sangat asik sekali Bermain serodotan ya guys Di kolam bola Bersama dengan Kinanti dan juga Nayaka Kita doakan ya guys Semoga keromantisan dan keharmonisan mereka itu Berjalan dengan bahagia Dan tidak diganggu lagi oleh orang-orang yang jahat Seperti Reno dan Anita itu Nah guys mungkin itulah bocoran Sinetron terpaksa menikahi tuan muda Untuk episode hari ini Dan buat teman-teman Yang baru menemukan channel ini Jangan lupa juga klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya ya guys Agar kalian tidak ketinggalan info terbaru Seputar Sinetron Kesayangan Anda Terima kasih Terima kasih Terima kasih